Ehm, dah. Sekarang kita harus ngecek persediaan buat launching produknya ya. Iya, Nana. Ihh, Marvel kamu apa-apaan sih? Lo gak apa-apa kan? Ya iyalah saya gak apa-apa. Kenapa sih? Kan gue cuma pengen ngelindungin lo. Apa yang mau dilindungin sih, Marvel? Sini gue pegang tangan lo, supaya lo gak kenapa-napa. Marvel, saya tuh bisa jaga diri sendiri. Kenapa sih? Lo gak mau deket-deket sama gue. Jaib banget. Val, saya minta ya sama kamu, jangan deketin saya lagi. Kalau enggak, kita gak temenan. Gak temenan? Emang kita anak SD? Indah! Indah! Hei! Gue turutin aja deh apa kata Indah. Mungkin dia gak enak sama Tasya. Non, Tasya kenapa pergi? Karena saya gak mau ganggu kamu sama Marvel. Saya sama Marvel gak ada apa-apa, Non. Saya gak pernah menganggap Non, Tasya sebagai pengganggu. Kita gak usah bahas soal ini ya, Anda sekarang. Apa, Non? Saya minta maaf. Tapi saya mau meluruskan semuanya supaya Non, Tasya gak salah paham. Kalau Non, Tasya punya perasaan sama Marvel. Apapun keadaannya, Non, Tasya harus memperjuangkan perasaan Non itu. Saya cuma gak mau terlalu banyak berharap. Tapi Non, Tasya harus terus berusaha, Non. Non gak boleh nyerah. Saya yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat Non, Tasya. Non, Tasya layak dan berhak untuk mendapatkan semua itu, Non. Kamu kenapa sih selalu nyemangatin saya? Karena saya mau Non, Tasya bahagia. Tak success. selamat menikmati aduh ngapain ya bosen banget cuman di rumah gak ngapa-ngapain lagi mau pergi juga takut nanti malah ketahuan assalamualaikum walaikum salam eh mbak ayo masuk masuk aduh aku gak bilang bilang sih mau dateng kesini sengaja mau ngasih kejutan ayo duduk duduk iya mbak aku bawain buah sama healthy food buat mbak semoga berguna buat mbak meri kamu baik banget oke sih ya mbak meri gimana keadaannya sudah membaik syukurlah alhamdulillah sudah lebih baik sekarang alhamdulillah mbak senang dengernya mau minum apa? oh apa aja mbak air putih juga boleh oke oke popon tolong bikinin minum dong iya gak apa-apa bayarnya nanti aja ih woh ob si ob tapi kagak disuruh nantar barang juga kali emang gua kurir suara tuwi wih itu woh mana lagi nih angkot senojek kagak ada yang lewat kebiasaan kan kalau lagi dibutuhin kagak ada satupun yang lewat tapi gila gak dibutuhin seliweran kayak laler enosik bener nih nur jah elah dia lagi bewok lagi bewok lagi woy situ tuh hari-hari saya ya setiap ada saya ada situ kenapa ngomongnya begitu orang dipanggil baik-baik nur gitu bukan nur bukan gitu wah mana sih nih nih mau kemana bawa barang banyak begini suruh bos nganterin barang makanya nih saya buru-buru tapi kagak ada yang lewat ojeknya ah nampak juga kagak saya nganterin ya pakai motor biar cepet sampe nya yaudah kalau nganterin cepetan ambil motornya udah tunggu ya sini yaudah buruan saya mau taruh ini dulu iya son saya harus cepet-cepet nganterin barang nih nanti kalau nggak saya dimarin bos iya kan saya lihat dulu ada orang nggak disitu saya harus benar-benar yaudah buruan mau sebanyak omong jalan aja cepet bawa motor sini saya nganterin kamu apa kamu nganterin saya sih iya buruan iya aneh baik juga tuh si Ewok mau nganterin gue gue mau minta maaf sama lo kalau kesannya gue deketin lo terus dah gue cuma pengen ngelindungin lo karena kalau nanti sampe terjadi sesuatu sama lo gue nggak akan bisa maafin diri gue sendiri karena lo itu sahabat kamu sahabat rasa sayang Marvel jangan bercanda enggak hidup itu harus ada bercandanya enggak supaya ada manis-manisnya gitu jangan tegang terus emang lo mau keriput kayak orang tua enggak lah nih buat lo makasih ya Frank sama-sama sama-sama apaan sih Val indah iya pak boleh saya minta tolong sama kamu ada apa pak saya lihat kamu tiba-tiba ingin sekali minum kopi buatan kamu karena kopi buatan kamu itu enak sekali kamu selalu memberikan takaran gula yang tepat dipanas kopi yang tepat boleh iya pak saya dengan senang hati akan buatkan untuk bapak saya tunggu di ruangan saya ya iya pak Marvel lagi nggak banyak pekerjaan iya saya duluan ya Val baru aja senyum-senyum sama indah sekarang udah ditinggalin lagi permisi pak iya indah ini dia yang sudah ditunggu ini kopinya pak terimakasih indah iya pak saya permisi ini indah tunggu dulu saya mau kamu temenin saya makan bolu keju dulu tadi sebelum ke kantor saya beli bolu keju dulu ini bolu kejunya enak sekali ya terimakasih pak tapi saya harus kembali kerja lagi saya tahu tapi duduk dulu temenin saya dulu iya pak permisi sini saya potong dulu ya ah biar saya aja pak yang bantu potong ya terimakasih ya ini enak sekali indah kamu harus coba sebenarnya ini bolu kesukaan saya juga pak karena dulu di kampung almarhumah ibu saya sering banget bikin bolu kayak gini tapi bedanya gak ada taburan keju pak di atasnya dulu sih ibu bilangnya karena di warung kejunya habis makanya ibu gak pakai keju padahal saya tahu sebenarnya ibu gak punya uang lebih keju untuk beli kejunya tapi bolu buatan ibu saya luar biasa enak lho pak gak kalah pasti sama yang di toko saya percaya sekali dan itu juga artinya kamu benar-benar anak yang bisa menghargai orang tua pasti saat ini almarhumah ibu kamu sangat bahagia punya anak seperti kamu indah ini pak sudah dipotong kuenya terimakasih ayo kamu juga harus ambil harus dicoba iya pak saya makan ya pak makan apa tadi aku kamu terus ya terbetulan sekali ayo papa papa barusan aja mau panggil kamu untuk ikutan makan bolu keju pesan kamu tuh ayo 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 sayang ayo sayang ayo sayang ayo 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 langsung diambil indah ini bolu keju kesukaan tasnya dari kecil ayo kamu juga duduk ayo ayo indah indah ayo duduk iya pak dulu tasnya itu waktu kecil suka sekali yang namanya bolu keju saking sukanya dia makan lahap sekali saking lahapnya dia makan sampai apa tersedak sampai tidak bisa bernafas tasnya kamu ingat itu kan ih papa kenapa sih tiap kita makan ini papa selalu menyeritain itu itu kan malu-maluin ya bagaimana gak ceritain saat itu papa panik sekali sayang panik sekali tapi ya untungnya gak kenapa-napa nah indah sejak saat itu tasnya kalo makan bulu keju itu harus penuh dengan pengawalan harus ditemani harus juga diawasi emangnya kenapa pak ya kalo gak gini paham itu kenapa gak gak percaya papa ih malu-maluin banget deh itu lucu sih tapi lucu yang menyeramkan jangan percaya indah jangan percaya iya aku gak gitu papa itu lucu-lucu tapi berbahaya ya mbak ini tersedak lagi ayo saya ayo dimakan iya apa udah ngeliatin sih bapak beli dimana tepat biasa selalu mampir di kantor ayo indah indah kamu juga jangan stop iya anak iya demi apa ih kenapa sih mereka bertiga bisa ngumpul sama-sama gitu mereka keliatan akrab banget lagi ini gawat ini gawat aku harus kasih tau mama aja deh enak enak saling itu bibirnya pak hendak hihihi papa kayak anak kecil deh hendak ya kan ini sini aku bantuin hei jangan dong hihihi 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 hu software hihihi Terima kasih telah menonton! Keselin bang sih! Ya tapi gimana dong? Mau gimana pun, sekeras apapun usaha gue buat misahin mereka ya namanya ikatan saudara kan tetep aja susah buat dipisahin Saudara kandung apa cahaya? Intro 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 Intro